Sore hari ini saya ingin bahas sedikit mengenai tahapan-tahapan untuk finishing kolam, terutama kolam baru. Itu harus direndam air dulu, jangan langsung air utama langsung masukin ikan, bahaya. Oke, halo, ketemu lagi teman-teman blessed people dan teman-teman dimanapun berada. Sore hari ini saya ingin bahas sedikit mengenai tahapan-tahapan untuk finishing kolam, terutama kolam baru. Dari mulai tahap finishing sampai nanti kolamnya ini akan running, gitu ya. Nah, seperti apa? Kita langsung shoot aja, biar nggak kelamaan, normal. Jadi ini adalah tahapan finishing, dalam artian udah mulai pengecatan. Nanti besok mulai coating, jadi batu-batu alamnya, batu-batu yang di kolam ini akan kita coating. Nah, memang cat ini disarankan juga untuk didiemin dulu untuk beberapa hari. Biasanya saya dua sampai dua harian lah minimal. Ini yang catnya yang warna putih? Yang bukan, yang warna hitam. Itu nanti putihnya itu masih ditutup lagi dengan hitam. Ya, ini kan masih acian halus, nanti ada finishing cat yang khusus untuk kolam ya. Nah, jadi itu catnya itu yang ibaratnya tidak gampang lupas. Kemudian catnya itu yang nanti untuk dikasih air itu lumut akan cepat tumbuh, seperti itu. Nah, intinya... Beda, 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 beda. Catnya beda. Saya nggak apal mereknya, tapi intinya cat yang khusus untuk kolam lah, intinya begitu. Nah, kalau masalah merek sih saya nggak bisa ngomong, karena itu kan nanti tiap orang punya pakem, punya patokan masing-masing, gitu. Nah, kemudian ada yang nanya, Pak, bagusnya itu warna apa sih? Hitam, kek? Biru, kek? Atau apa, kek? Itu kalau itu udah masalah selera juga, Norma. Kok berarti ada selain warna hitam juga? Ada sih, kita mau cat putih juga bisa, mau biru bisa. Nah, ini kalau gambernya saya pilih warna biru, supaya kenapa nanti saat kita isi media, itu kita bisa kelihatan jelas kalau memang medianya sudah waktunya di-backwash atau di-bersihin atau apa-apa, itu nanti kita bisa kelihatan lebih jelas kalau warnanya biru. Nah, sekali lagi media ini pun bukan yang setiap waktu, setiap minggu, setiap bulan kita bongkar, kita bersihin, itu capek, Norma. Ya, nanti kalau udah running, udah terisi media semua, saya juga akan edukasi nanti bagaimana cara maintain harian maupun mingguan maupun bulanan tanpa membongkar, tanpa membersihkan sama sekali. Tanpa dikeluarin? Tanpa dikeluarin full, sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun ke depan juga nggak ada masalah. Nah, itu nanti kita kuncinya di bakkontrol. Loh, bisa terbang dia tumben. Si Herah. Iya. Iya. Iya, iya. Ini sebetulnya variasi aja sih, Norma. Kalau saya sih seneng batunya ini intinya kelihatan natural, tidak terlalu penuh. Kemudian saya nanti akan ada finishing beberapa tanaman-tanaman bongsai juga di sekeliling ini. Ini sudah mendekati finish. Sudah mendekati finish. Jadi ini perpaduan antara batu kali, batu sungai, fosil. Ini batu fosil yang agak mahal. Kemudian ada beberapa batuan-batuan understreet juga. Kemudian ada tanaman bongsai. Dan ini nanti aliran air terjunnya ini agak beda dengan kolam yang angkat delapan. Jadi ini nanti sifatnya, airnya ini turunnya ke kolam ini acak. Jadi nggak beraturan? Nggak beraturan, nggak beraturan. Acak, memang saya buat acak. Tapi saya jamin suplai oksigen maupun untuk suplai kolam itu sangat cukup sekali untuk ikan-ikan yang nanti ada di sini. Poh selain itu ditambah sama itu ya? Lumpuk-lumpuk tau? Ya masih ada motor, ya masih ada arus tuh, arus ada tiga. Arus atas satu, normal bisa shoot itu. Arus atas satu, arus bawah dua. Yang paling dasar ini nanti untuk kotoran yang didasar, yang tengah ini untuk dorong supaya ini nanti airnya ini muter. Dan itu juga udah kita setting semua dari awal. Jadi maksudnya itu apa ya? Jangan nanti kalau kolam baru kita masang arus atau apa sehingga pipa-pipa itu kelihatan di kolam itu kan jelek. Nah itu nanti juga kita akan rapiin, artinya nanti akan potong supaya hampir gak kelihatan pipanya. Intinya buat ikan koi pun itu aman, gak resiko kebentur lah seperti itu. Ya lah kebayang dong kalau misalkan ini kolam udah jadi dulu tuh, terus pipa terusnya dikeluar. Ada pipa nongol terus keluar gitu, kira-kira jelek gak sayang gak? Kalau tiba-tiba matah pun juga ya? Gak enak ya, kalau ini kan sudah tertanam semua dikonstruksi. Tinggal nanti kita ngatur finishingnya, ngatur sudutnya seperti itu. Bottom drain juga nanti ini kita akan tutup. Ini nanti yang untuk, apa namanya, untuk membran aerator. Nah itu overflownya saya tanam di dalam dinding yang kali ini. Itu yang kotaan kecil tuh. Itu tuh, kotaan kecil tuh. Nah itu overflown, kalau kita butuh untuk dripping air, atau untuk buang air secara berkala. Atau untuk kita kalau misalkan ada problem amit-amet kolamnya, itu kadang kan perlu dripping atau overflown, kita udah siapin semua di depan. Seperti itu. Ini kira-kira berapa hari lagi? Ini paling satu hari lagi sudah tahapan cat sekali lagi. Jadi cat ini pun kita bubble sampai dua kali ya. Sampai dua kali. Nah setelah yang kedua itu pengeringan sekali lagi, kemudian nanti kita isi air. Isi air itu pun gak boleh diisikan dulu. Nah ya, nanti itu nanti di next step ya, kita akan jelaskan juga di video berikutnya. Nah, intinya air itu supaya cacat semen, bekas-bekas media. Media ini kan juga terbuat dari bahan-bahan yang plastik, ada yang bahan-bahan mekanikal, seperti itu kan. Itu kan pasti dari pabrik, habis dicetak, itu kan juga ada unsur-unsur yang masih kurang bagus untuk air. Itu kita rendem dulu, betul. Kurang lebih nanti direndem dua hari, nah ada yang mau pakai debok pisang, kek, atau apa, kek. Terserah kalau saya pakai katorit. Tapi gak kaya. Loh, enggak, nanti kan dibuang lagi airnya. Dibuang sekali lagi. Enggaklah, katorit itu dalam waktu tertentu, dia kadarnya akan berkurang, apalagi kalau airnya diraning. Kemudian saat nanti air kita buang bersih dan ini kolam kering lagi, katorit itu juga akan memuai kena sinar matahari, dia akan hilang. Oh, oke. Masih katorit-katorit yang buat kolam renang itu? Yes, tapi nanti saat air kedua masuk, air yang memang untuk kita udah mulai masukin ikan, itu gak boleh katorit, itu garam aja. Nah, nanti di video berikutnya kita akan jelaskan lebih detail. Tapi untungnya untuk teman-teman yang lagi bikin kolam nih, yang awal, intinya untuk awal-awal setelah cat finishing ini selesai pun, itu harus direndem air dulu. Jangan langsung air utama, langsung masukin ikan, bahaya. Nah, kadang ada yang gak ngerti, lupa kok ini kolam saya baru kasih air, ikan masuk, kok malah sakit, mati. Nah, itu salah satunya bahaya-bahayanya yang tadi saya jelaskan itu. Pasti, karena kan kimianya cat ini kan cukup keras, buat si ikan ini kan cukup keras. Jadi ya maksud saya memang harus dinetralisir dulu dengan cara direndam sampai beberapa hari, dijemur kering, bersih matahari lagi, baru isi air yang terakhir final. Isi air final, nanti dikasih garam, itu pun juga harus running beberapa hari lagi dulu, baru ikan masuk. Kebocoran juga, betul. Sambil ngetel perputarannya, sirkulasinya, air terjunnya pas gak, apa segala macem, itu kan memang harus kita tes langsung. Gitu, ya kadang biasanya sih ada meleset-meleset dikit, tapi revisinya gak banyak lah. Revisinya gak banyak. Ini burung ibaratnya ada minus karena gak mau terbang. Ya jadi terbangnya kayak tadi ngelompat-lompat pendek-pendek gitu, tapi saat ini justru beberapa customer ini kepinginnya yang kayak hera ini. Ya dan ini sertifikat resmi ya, bukan dari alam, tapi ini dari penangkaran, sertifikat, nomoring ID, apa ini lengkap semua. Jadi kita main yang sertifikat legal. Nah nanti kalau teman-teman yang memang berminatnya untuk diburung, nanti ada sendiri yang namanya Blazbed Center. Ada, dengan Mr. Roy dan Mr. Nandito itu ya. Kalau Blazkoi nanti ada, ada, ada banyak, ada Alba, ada Molukan, tapi Molukanya gak kayak gini. Jadi maksudnya karakternya memang masih bisa terbang, masih bisa anu, tapi juga jinak banget gitu. Cuman kalau hera ini lucu. Saya taruh di sini, dia gak mungkin mau terbang. Jalan dia tuh. Udah gak usah dirantai, gak usah dihafasi, gak mungkin kabur. Ya, aneh. Padahal ini ibaratnya tanpa wing clip. Nih kalau gak percaya nih ya, normal. Nih, dia gak ada wing clipnya sama sekali loh. Mulus-lus kan tuh. Tuh 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 semua, kita gak main wing clip. Jadi alami, memang itu karakter. Ya, oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Intinya kalau sudah tahap pengecepan, saya ulang sekali lagi. Jangan langsung dikasih air, jangan langsung ikan masuk. Apalagi media itu juga baru semua kan. Nanti harus direndam dulu, diraning dulu berapa hari. Dibuang sekali lagi. Isi air baru, kasih garam, baru running. Ikan, baru ikan masuk. Gitu. Ikan masuk pun nanti ada melalui proses karantinanya. Nah, itu nanti detailnya step berikutnya. Kita akan sambung di video kedua. Saat sudah running air, ya. Oke, semoga bermanfaat. Selamat menonton. Terima kasih. Dan sekali lagi, jangan lupa like, comment, subscribe. Dukung terus channel kami, supaya terus berkembang dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Sehat selalu, stay safe buat kita semua. Bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.